Pagi netizen Ketemu lagi dengan saya Mantan calon Presenter TV yang gak pernah Lolos casting Perusukan Kuli Cinta kali ini Tentang fakta menarik Final Liga Jambian Musim ini Cek 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 idot Netizen Berdasarkan informasi Yang dihimpun tim Kuli Cinta Ada 7 fakta menarik Pada final Liga Jambian Yang mempertemukan Manchester City Dan Chelsea musim ini Yang pertama Manchester City Belum pernah kalah dalam 12 Laga di Liga Jambian Musim ini Yaitu menang 11 kali Seri 1 kali Kalah belum Fakta yang kedua Chelsea baru kalah sekali dalam 12 laga Liga Jambian Musim ini Yaitu Menang 8 kali Seri 3 kali Kalah sekali Maksudnya Laga-laga yang dimainkan Dua klub Sebelum Laga final Fakta yang ketiga Laga final ini Merupakan Yang perdana bagi Manchester City di Liga Jambian Sedangkan bagi Chelsea Ini sudah yang ketiga kalinya Sebelumnya Pernah melawan MU pada tahun 2008 Dan melawan Bayern München pada tahun 2012 Fakta keempat Musim ini Manchester City dan Chelsea Sudah bertemu Dalam Tiga laga Dimana Manchester City hanya menang sekali Dan Chelsea menang dua kali Fakta kelima Laga final ini Pertama kalinya Manchester City bertemu dengan Chelsea Di kompetisi Eropa Dalam 50 tahun terakhir Keduanya terakhir Kali bertemu Di kompetisi Eropa Pada semifinal Piala Winners Musim 1970 1971 Silam Fakta ke enam Di kompetisi domestik Manchester City sudah Mengamankan dua gelar Yaitu Piala Liga Dan Premier League Sedangkan Chelsea Masih belum Sehingga Gelar Liga Champion ini Menjadi satu-satunya Harapan Piala yang bisa diangkat oleh Chelsea Musim ini Fakta Ketujuh Jika Manchester City menang Di laga final nanti Maka ini akan jadi gelar Ketiga musim ini Yaitu Premier League Piala Liga Dan Liga Champion Dan menjadi Gelar pertama Di Liga Champion Sedangkan bagi Chelsea Jika menang Akan menjadi satu-satunya Gelar yang bisa Diamankan musim ini Dan menjadi gelar kedua Untuk Liga Champion Demikian Kita tunggu saja Mana Yang menjadi Terbaik diantara Keduanya Di Benua Biru Pada final Matunun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!